Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, persidangan terdakwa Aliong alias Konliong kasus pembunuhan sadis kembali digelar di pengadilan negeri Sungai Liat pada selasa siang. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum menampilkan dua orang saksi rekan korban yang diduga mengetahui kabar korban sehari sebelum dibunuh terdakwa. Dalam keterangan yang diungkapkan oleh kedua rekan korban sehari sebelum terjadinya pembunuhan, korban sempat menerima telpon yang diduga dari terdakwa. Oke, Aliong tadi kita acaranya adalah pemeriksaan saksi yang mana hadir ada dua orang perempuan yang merupakan tetangga daripada sekorban. Dalam keterangannya, bahwa salah satu saksi menerangkan, mendengar si korban, yaitu korban Imelda, mengatakan bahwa akan bertemu di jelitik Koh, kayaknya seperti itu. Koh di sini kan mungkin bertujuan yang berarahkan kepada si terdakwa. Yang satu lagi, memang pada siang hari korban Imelda itu ada datang untuk makan makanan ringan di tempatnya dia, tetapi memang yang bersangkutan tidak bertemu. Yang mana pada intinya memang mereka pun mengakui bahwa pada hari itu Imelda akan bertemu dengan seseorang yang tidak tahu siapa orang. Makan tetapi lelaki yang memang dijanjian di jelitik. Dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian telah melakukan penjagaan dengan ketat. Meskipun tidak ricu seperti sidang-sidang sebelumnya, keluarga korban tetap mengikuti sidang di luar pengadilan dengan keadaan geram. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Blitung, Endang Kurniawan melaporkan.